Intro Koordinator Renovasi Asrama Pelajar Mahasiswa Kebar di Manokwari Yohanes Ajoi kepada media ini mengaku pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Mendacan yang memiliki kepedulian besar dan respon yang cepat untuk membantu mahasiswa pelajar kebar Kabupaten Tambraw yang ada di Manokwari Menurut Ajoi, respon cepat Gubernur terlihat ketika mendapati postingan salah satu penghuni asrama di media sosial Facebook dan mengirim staffnya guna melihat langsung kondisi asrama Hasil tinjauan itu kemudian sebut Ajoi pihaknya diminta membuat rincian renovasi asrama dari 200 juta rupiah kemudian dijawab 100 juta rupiah Dengan terjawabnya pengajuan asrama sehingga pada Sabtu 11 September 2021 keluarga besar pelajar mahasiswa kebar di Manokwari melakukan ibadah bersama guna mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan yang maha kuasa Ajoi kemudian berharap dukungan renovasi asrama oleh Gubernur Mandacan itu Kedepan asrama menjadi tempat belajar dan mencintak kader intelektual asal Kabupaten Tambraw yang berguna bagi pembangunan tanah Papua kedepan Kenapa kami katakan respon cepat dan kepedulian Karena awalnya saudara kami, salah satu penghuni di asrama ini Saudara Alfian Anari Dia memposting bangunan gedung asrama pelajar yang sudah rusak, sudah dinding juga sudah terlepas Dan tidak lagi berbentuk rumah Dan selalu keluarga dari kebar, khususnya di wilayah Anjai Raya itu Tambung-ambung yang ada di Anjai Raya seperti Manaria, Anjai, Jafai, Ajambwani Datang ke Manokwari, tinggal di asrama ini Jadi asrama ini menjadi tempat transit persinggal dan tinggal di sini Tapi tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian untuk membangun atau mengumpulkan dari sini Karena itu dengan kondisi, apalagi kondisi rumah yang bocor, kadang juga bocor-bocor, seng, genteng Ya ketika hujan itu air masuk Nah akhirnya ketika itu diposting Dilihatlah oleh Bapak Gubernur Bapak Gubernur kemudian Mengirim staffnya untuk datang mengecek kondisi Dan akhirnya Bapak Gubernur menyampaikan ke saya Untuk membuat rincian Rincian biaya pekerjaan Dan akhirnya setelah saya rincikan, setelah hitung Terus kita masukkan kembali ke Bapak 200 juta Bapak baru menjawab 100 juta Nah dengan dana yang ada ini Kita mulai bekerja Kita akan bekerja Nah ibadah sore ini dibuat dalam rangka itu Untuk mengawali proses pekerjaan renovasi asrama ini Kita berharap dukungan dari Pak Gubernur untuk penyelesaian asrama ini nanti Nah ke depannya Kami berharap asrama ini nanti menjadi tempat belajar dan mencetak kader-kader Mencetak manusia empur, intelektual Empur, orang kebar Yang ada di Papua Barat Dan juga untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat, bagi daerah Dan semoga dengan ketepasan-ketepasan yang ada ini Kita tetap jalan Dan ke depan mahasiswa, pelajar yang ada di Kebar yang ada di Manukwari ini bisa memiliki bangunan yang layak Sehingga bisa belajar, bisa memfasilitasi untuk fokus belajar Dan mereka juga bisa memperoleh hasil yang baik Dan juga ada pendampingan-pendampingan Ada bapak asrama sehingga mereka hidup berpola asrama Di kota studi Manukwari ini sehingga selama ini seperti Tanpa bimbingan, tanpa pendampingan Nah sekarang mungkin dengan ketika kelak asrama ini ada Maka bisa ada pola pendampingan-pendampingan seperti itu Kita juga berharap ada bantuan dari distrik-distrik Dari kepala distrik Kebar dan juga kampung-kampung Anjay Raya Yang tadi saya sebutkan itu empat kampung itu yang Selalu warganya datang ke sini dan tinggal di sini Supaya bisa membantu meringankan Kami koordinator Pembangunan renovasi asrama pelajar mahasiswa kebar di Manukwari Sementara itu pelayan firman pada ibadah syukuran Panatua Anton Mandowen Dalam pembacaan firman yang diambil pada kitab Masmur Pasal 127 ayat 1 hingga 5 menegaskan Apapun rencana yang digumulkan keluarga besar pelajar mahasiswa kebar Di Manukwari pertama Hendaklah selalu menghadirkan Tuhan Penatua Anton Mandowen Lalu mengajak keluarga besar pelajar mahasiswa kebar Agar selalu mengendahkan Tuhan di setiap aktivitas Termasuk rencana renovasi asrama Dia yakin dan percaya Asrama yang akan direnovasi itu Akan melahirkan sumber daya manusia Yang handal untuk kepentingan pribadi Keluarga dan kepentingan masa depan Kabupaten Tambraw di atas tanah Papua Tetapi kita percaya saja Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita Maka segala sesuatu yang kita lakukan ini Tuhan akan memperhatikan Nah asrama ini menjadi tempat Dimana kita akan tinggal bersama Dan disitu kita akan bersekutu bersama Mengawali segala sesuatu pun juga Kita mengandalkan Tuhan Meminta kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas kita Mungkin bangun pagi sama-sama Saya belum pergi sekolah Perangkat berguliah Teman-teman, adik-adik sekalian Kumpul bersama berdoa Mengawali aktivitas dalam sebuah Asrama yang sudah dibangun Lalu kemudian keluar Untuk melakukan segala kesupukannya Dan saya percaya Dalam tempat yang akan dibangun ini Asrama ini akan melahirkan sumber daya-sumber daya manusia Yang akan anda Untuk kepentingan pribadi sendiri Kepentingan keluarga Terima kasih Dan juga untuk kepentingan masa depan Kabupaten Tambraw Atau daerah kebar secara khusus Akan melahirkan manusia-manusia yang terampil Manusia-manusia yang cerdas Yang punya moral yang baik Menjadi orang-orang Yang kemudian menjadi berkat Bagi orang banyak Di waktu-waktu yang akan datang Nah kita ini adalah manusia Yang kemudian dipersiapkan Menjadi generasi penerus Untuk membangun Diri kita, keluarga kita Membangun tempat dimana kita berasal Yaitu kebar Kebar akan menciptakan manusia-manusia Yang kemudian hari Menjadi berkat bagi tanah Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!